Selamat datang kembali, Sahabat Cerita Shanum. Di video kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yang berjudul 10 Hukum Spiritual Untuk Menarik Kekayaan Dengan Mudah. Sebelum kita memulai, mari kita sejenak berdoa, memohon bimbingan dan berkah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita sampaikan dalam video kali ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Ya Allah Ya Tuhan kami, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami menghadap hadiratmu dengan hati yang penuh syukur. Kami mohon bimbingan dan berkahmu saat kami memulai video ini. Semoga pesan yang kami sampaikan dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi setiap sahabat cerita Shanum yang menontonnya. Berkatilah kata-kata kami agar bisa menyentuh hati dan pikiran mereka yang mendengarnya. Berikan kami kebijaksanaan untuk menyampaikan setiap hukum dengan jelas dan penuh makna. Semoga video ini menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan, pengetahuan, dan kebahagiaan. Ya Allah Ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk selalu percaya pada diri sendiri dan pada kekuatan spiritual yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga setiap sahabat cerita Shanum yang menonton video ini dapat merasakan energi positif, kedamaian, dan kelimpahan dalam hidup mereka. Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih untuk sahabat semua yang telah meluangkan waktu untuk berdoa bersama kami. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami dan menerapkan 10 hukum spiritual yang akan membantu kita menarik kekayaan dengan mudah. Selamat menonton sahabatku. Mengapa beberapa orang tampak dengan mudah menarik kekayaan sementara yang lain berjuang tanpa henti dalam dunia sekuler? Uang adalah kekuatan vital yang mendikte banyak aspek kehidupan sehari-hari kita. Namun pengejarannya sering terasa seperti pengejaran tanpa akhir dengan kebahagiaan dan kepuasan selalu di luar jangkauan. Bagaimana jika tujuan sejati dari kekayaan bukan tentang materi tetapi spiritual? Bagaimana jika rahasia untuk menarik kekayaan terletak pada pemahaman dan pemanfaatan hukum spiritual? Anda akan mengungkap hukum-hukum mistis namun praktis yang menyelaraskan roh Anda dengan aliran kelimpahan. Selamat datang dalam perjalanan di mana kekayaan mengalir kepada Anda dari segala arah dengan mudah. Hukum pertama adalah mendefinisikan ulang hubungan Anda dengan uang. Penting untuk membedakan antara mencintai uang itu sendiri dan mencintai kebebasan serta kebahagiaan yang dibawanya. Uang pada dasarnya adalah alat, sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Ketika Anda mengalihkan fokus dari menimbun uang ke menghargai apa yang bisa dilakukan uang untuk hidup Anda, Anda mulai melihatnya sebagai penggerak impian dan ambisi. Bayangkan rutinitas harian Anda di mana setiap transaksi, setiap keputusan finansial selaras dengan kebahagiaan dan kepuasan yang Anda dapatkan dari apa yang dapat dicapai oleh uang. Anda tidak mencintai uangnya, tetapi mencintai keamanan, peluang, dan ketenangan pikiran yang dibawanya. Pertimbangkan pagi Anda, Anda bangun di tempat tidur yang nyaman di rumah yang hangat, semuanya mungkin berkat stabilitas finansial yang telah Anda capai. Stabilitas ini bukan tentang uang itu sendiri, tetapi tentang kehidupan yang memungkinkan Anda untuk hidup. Dengan melihat uang sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, Anda melepaskan diri dari keserakahan dan merangkul pola pikir yang lebih sehat dan produktif. Perubahan persepsi yang halus namun mendalam ini memungkinkan Anda untuk menarik kekayaan tanpa stres dan negativitas yang sering menyertai pengejaran finansial. Pikirkan saat-saat ketika Anda menghabiskan uang untuk sesuatu yang bermakna, mungkin liburan keluarga, sumbangan untuk tujuan yang Anda pedulikan, atau investasi dalam pendidikan Anda. Tindakan ini bukan tentang uang itu sendiri, tetapi tentang nilai dan kebahagiaan yang dibawanya ke dalam hidup Anda. Ketika Anda mendefinisikan ulang hubungan Anda dengan uang, Anda mulai melihatnya sebagai fasilitator pengalaman dan peluang yang memperkaya eksistensi Anda. Anda fokus bukan pada akumulasi kekayaan demi dirinya sendiri, tetapi pada peningkatan kualitas hidup yang dapat diberikan oleh kekayaan. Hukum kedua adalah mengejar kebahagiaan batin daripada kebahagiaan sementara. Ada perbedaan mendalam antara kesenangan sementara dan kebahagiaan yang bertahan lama. Kebahagiaan sementara seperti Fata Morgana, menggoda Anda dengan janji kepuasan tetapi menghilang begitu Anda mencapainya. Sebaliknya, kebahagiaan batin adalah keadaan yang melampaui kepemilikan materi dan keadaan eksternal. Ketika tindakan Anda selaras dengan kebahagiaan batin Anda, Anda secara alami menarik kekayaan. Bayangkan hidup Anda berpusat pada aktivitas dan pengejaran yang benar-benar membawa Anda kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak tergantung pada faktor eksternal tetapi berasal dari dalam. Ini bisa menjadi kepuasan melakukan pekerjaan yang Anda cintai, menghabiskan waktu dengan orang yang Anda cintai, atau terlibat dalam hobi yang memenuhi Anda. Ketika Anda memprioritaskan sumber kebahagiaan batin ini, Anda menciptakan aura magnetik yang menarik kekayaan. Pikirkan rutinitas harian Anda ketika Anda bangun dengan rasa tujuan dan kegembiraan tentang hari yang akan datang. Anda memancarkan energi positif yang menarik peluang bagi Anda. Energi ini menular, mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda, dan menciptakan lingkungan di mana kesuksesan tak terelakkan. Kebahagiaan batin Anda menjadi mercusuar yang membimbing Anda menuju pilihan dan tindakan yang meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan Anda. Pertimbangkan dampak kebahagiaan batin pada keputusan finansial Anda. Ketika Anda puas dan terpenuhi, Anda membuat pilihan yang selaras dengan tujuan jangka panjang Anda, daripada menyerah pada godaan kepuasan langsung. Pendekatan disiplin ini terhadap pengeluaran dan investasi secara alami, mengarah pada akumulasi kekayaan dari waktu ke waktu. Kebahagiaan batin juga melindungi Anda dari stres dan kecemasan yang sering menyertai pengejaran finansial, memungkinkan Anda menghadapi tantangan dengan pikiran yang tenang dan jernih. Hukum ketiga adalah mengembangkan pola pikir positif. Pikiran dan keyakinan Anda memiliki pengaruh kuat pada realitas Anda. Afirmasi positif dan petunjuk psikologis dapat memprogram ulang pikiran Anda untuk menarik kekayaan. Mulailah setiap hari dengan afirmasi seperti, Saya layak memiliki uang, atau kekayaan mengalir kepada saya dengan mudah. Pernyataan-pernyataan ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya mendalam. Dengan secara konsisten memperkuat keyakinan positif, Anda menggeser pikiran bawah sadar Anda untuk mendukung tujuan finansial Anda. Mulai hari Anda dengan serangkaian afirmasi positif. Saat Anda bercermin, Anda dengan penuh keyakinan menyatakan, Saya adalah magnet bagi kekayaan dan kelimpahan. Kata-kata ini menentukan nada untuk hari Anda, mengisi Anda dengan rasa optimisme dan kemungkinan. Sepanjang hari, pola pikir positif ini memengaruhi interaksi dan keputusan Anda, menarik peluang untuk pertumbuhan finansial. Pikirkan saat-saat ketika Anda menghadapi tantangan atau kemunduran. Pola pikir positif melengkapi Anda dengan ketahanan untuk melihat rintangan ini sebagai sementara, dan dapat diatasi. Alih-alih menyerah pada keputusasaan, Anda melihat setiap kemunduran sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Optimisme yang tak tergoyahkan ini membuat Anda tetap termotivasi dan fokus, mendorong Anda menuju tujuan finansial Anda, pertimbangkan dampak pola pikir positif pada hubungan Anda. Ketika Anda memancarkan energi positif, Anda menarik individu yang berpikiran sama yang mendukung dan mengangkat Anda. Hubungan ini menciptakan jaringan peluang dan sumber daya yang meningkatkan kemampuan Anda untuk menarik kekayaan. Energi positif Anda juga membuat Anda lebih mudah didekati dan dipercaya, membuka pintu untuk usaha dan kolaborasi baru. Mengembangkan pola pikir positif juga melibatkan kesadaran terhadap pikiran dan keyakinan yang Anda pelihara. Gantilah bicara diri yang negatif dengan pernyataan yang memberdayakan yang memperkuat nilai dan potensi Anda. Misalnya, alih-alih berpikir, saya tidak mampu membelinya, ubahlah perspektif Anda menjadi, bagaimana saya bisa mampu membelinya. Perubahan kata-kata yang halus ini mengubah keterbatasan menjadi peluang, mendorong solusi kreatif dan akal. Hukum keempat adalah memahami sifat spiritual uang. Uang bukan hanya entitas fisik, tetapi juga bentuk energi spiritual. Ketika Anda melihat uang sebagai ekspresi energi, Anda mulai melihat pentingnya menyelaraskan frekuensi Anda dengan kekayaan. Penyelarasan ini melibatkan penyesuaian pikiran, emosi, dan tindakan Anda untuk selaras dengan energi kelimpahan. Bayangkan uang sebagai sungai energi yang mengalir. Ketika Anda menyelaraskan diri dengan aliran ini, Anda menjadi bagian dari siklus alami memberi dan menerima. Penyelarasan ini dicapai melalui praktik seperti rasa syukur, kesadaran, dan penetapan niat. Dengan mengembangkan apresiasi mendalam untuk kekayaan yang Anda miliki, dan kekayaan yang ingin Anda tarik, Anda menciptakan medan magnet yang menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup Anda. Pertimbangkan interaksi harian Anda dengan uang. Ketika Anda membelanjakan, menyimpan, atau berinvestasi, lakukanlah dengan rasa hormat dan penghargaan terhadap energi uang. Perlakukan setiap transaksi sebagai pertukaran sakral, di mana Anda memberikan dan menerima nilai secara seimbang dan harmonis. Pendekatan yang penuh kesadaran ini terhadap manajemen uang menumbuhkan hubungan yang sehat dan positif dengan kekayaan. Pikirkan tentang emosi dan keyakinan yang Anda kaitkan dengan uang. Emosi negatif seperti ketakutan, keserakahan, dan iri hati mengganggu penyelarasan Anda dengan energi kelimpahan. Dengan secara sadar menggantikan emosi-emosi ini dengan perasaan syukur, kedermawanan, dan kepercayaan, Anda menciptakan kecocokan getaran dengan kekayaan. Pergeseran energi ini menarik peluang dan sumber daya finansial ke dalam hidup Anda. Memahami sifat spiritual uang juga melibatkan pengakuan atas keterkaitan semua hal. Pikiran, emosi, dan tindakan Anda tidak terisolasi. Mereka mempengaruhi aliran energi di alam semesta. Dengan menyelaraskan diri dengan energi positif dan melimpah, Anda berkontribusi pada keseluruhan harmoni dan kemakmuran dunia. Perspektif holistik ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pengelolaan terhadap kekayaan. Hukum kelima adalah memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Visualisasi adalah alat yang kuat untuk mewujudkan tujuan finansial Anda. Hukum ketertarikan menyatakan bahwa Anda menarik apa yang Anda fokuskan. Dengan membayangkan dan merasakan hasil akhir dari aspirasi finansial Anda secara jelas, Anda menyelaraskan energi Anda dengan realitas yang ingin Anda ciptakan. Bayangkan diri Anda hidup dalam kehidupan impian Anda. Lihat diri Anda di rumah ideal Anda, mengendarai mobil impian Anda, dan menikmati pengalaman yang Anda inginkan. Saat Anda memvisualisasikan skenario-skenario ini, libatkan semua indera Anda untuk membuat pengalaman itu senyata mungkin. Rasakan emosi kebahagiaan, rasa syukur, dan kepuasan seolah-olah Anda telah mencapai tujuan Anda. Pikirkan dampak visualisasi pada tindakan harian Anda. Ketika Anda memiliki gambaran mental yang jelas tentang kehidupan yang Anda inginkan, Anda lebih mungkin mengambil tindakan yang selaras dengan visi tersebut. Pikiran bawah sadar Anda bekerja tanpa henti untuk menjembatani kesenjangan antara realitas Anda saat ini dan masa depan yang Anda bayangkan. Penyelarasan pikiran dan tindakan ini mempercepat manifestasi tujuan finansial Anda. Pertimbangkan untuk menggabungkan visualisasi ke dalam rutinitas harian Anda. Sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menutup mata dan membenamkan diri dalam visi kehidupan yang Anda inginkan. Praktik ini tidak hanya memperkuat aspirasi finansial Anda, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri dan motivasi. Saat Anda secara konsisten memvisualisasikan tujuan Anda, Anda memperkuat keyakinan Anda dalam pencapaian mereka. Visualisasi juga membantu Anda tetap fokus dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Ketika rintangan muncul, tinjau kembali gambaran mental kesuksesan Anda dan ingatkan diri Anda tentang gambaran besar. Praktik ini menjaga Anda tetap membumi dan tekun, memungkinkan Anda menghadapi kemunduran dengan anggun dan ketabahan. Hukum keenam adalah mempraktikan altruisme dan berbagi. Altruisme adalah kepedulian yang tidak mementingkan diri sendiri terhadap kesejahteraan orang lain. Ketika Anda berpikir dan bertindak secara altruistik, Anda menciptakan energi positif yang menarik kekayaan. Tindakan memberi tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga memperkaya hidup Anda sendiri. Bayangkan kehidupan di mana Anda memprioritaskan membantu orang lain. Ini tidak berarti harus memberikan semua uang Anda, tetapi menemukan cara untuk berkontribusi secara positif pada kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda membantu orang lain sukses, Anda menciptakan efek riak yang meningkatkan kemakmuran Anda sendiri. Prinsip ini berakar pada gagasan bahwa energi yang Anda keluarkan ke dunia kembali kepada Anda berlipat ganda. Pikirkan saat-saat ketika Anda telah berbagi sumber daya Anda, apakah itu waktu, uang, atau pengetahuan. Renungkan rasa kepuasan dan kebahagiaan yang Anda alami. Energi positif ini tidak hanya mengangkat Anda, tetapi juga menciptakan medan magnet yang menarik lebih banyak kekayaan. Dengan memberi tanpa pamrih, Anda membuka diri untuk menerima kelimpahan dari sumber yang tak terduga. Pertimbangkan dampak altruisme pada komunitas Anda dan dunia secara keseluruhan. Ketika Anda berkontribusi pada kesejahteraan orang lain, Anda menciptakan jaringan energi positif yang mendukung dan mempertahankan Anda. Jaringan ini menjadi sumber peluang dan sumber daya, meningkatkan kemampuan Anda untuk menarik kekayaan. Altruisme juga menumbuhkan rasa keterkaitan dan kebersamaan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan finansial Anda. Mempraktikan altruisme juga melibatkan kesadaran akan niat di balik tindakan Anda. Altruisme sejati didorong oleh kepedulian yang tulus terhadap orang lain, bukan oleh harapan imbalan. Ketika Anda memberi dengan hati yang murni, alam semesta merespons dengan cara yang sama, membawa kelimpahan ke dalam hidup Anda. Prinsip ini selaras dengan sifat spiritual uang, di mana aliran kekayaan dipandu oleh energi memberi dan menerima. Hukum ketujuh adalah memprioritaskan pertumbuhan pribadi dan manajemen waktu. Waktu dan pengembangan pribadi Anda adalah aset yang sangat berharga dalam perjalanan Anda untuk menarik kekayaan. Dengan menghargai waktu Anda dan terus meningkatkan diri, Anda meningkatkan kemampuan Anda untuk mencapai tujuan finansial Anda. Bayangkan kehidupan sehari-hari Anda sebagai serangkaian peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Setiap momen yang Anda investasikan dalam pengembangan pribadi, menambah potensi pembangunan kekayaan Anda. Apakah itu memperoleh keterampilan baru, memperluas pengetahuan Anda, atau meningkatkan kecerdasan emosional Anda? Upaya ini berkontribusi pada kesuksesan Anda secara keseluruhan. Pikirkan pentingnya manajemen waktu dalam mencapai kekayaan. Waktu Anda adalah sumber daya yang terbatas, dan bagaimana Anda menggunakannya menentukan hasil yang Anda capai. Manajemen waktu yang efektif melibatkan penetapan tujuan yang jelas, memprioritaskan tugas, dan meminimalkan gangguan. Dengan mengelola waktu Anda dengan bijaksana, Anda menciptakan lingkungan produktif yang mendukung aspirasi finansial Anda. Pertimbangkan dampak pertumbuhan pribadi pada kemampuan Anda untuk menarik kekayaan. Ketika Anda berinvestasi dalam diri sendiri, Anda meningkatkan nilai Anda di pasar. Nilai yang ditingkatkan ini diterjemahkan ke dalam peluang kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan stabilitas finansial yang lebih besar. Pertumbuhan pribadi juga meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan Anda, memungkinkan Anda menghadapi tantangan dan meraih peluang dengan mudah. Memprioritaskan pertumbuhan pribadi, juga melibatkan komitmen untuk belajar sepanjang hayat. Dunia terus berkembang dan tetap terinformasi tentang tren, teknologi, dan strategi baru sangat penting untuk kesuksesan finansial. Dengan tetap penasaran dan terbuka untuk belajar, Anda memposisikan diri untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Manajemen waktu sama pentingnya dalam perjalanan finansial Anda. Dengan menyusun hari Anda di sekitar tugas-tugas terpenting, Anda memaksimalkan produktivitas Anda dan mencapai tujuan Anda dengan lebih efisien. Pendekatan disiplin ini terhadap manajemen waktu memastikan bahwa Anda membuat kemajuan yang stabil menuju tujuan finansial Anda. Hukum ke-8 adalah menggabungkan pengetahuan dengan tindakan. Pengetahuan saja tidak cukup untuk menarik kekayaan. Harus dipadukan dengan tindakan yang tegas dan konsisten. Dengan berani meraih peluang dan menerapkan apa yang telah Anda pelajari, Anda mengubah potensi menjadi kenyataan. Bayangkan kehidupan di mana Anda terus belajar dan menerapkan wawasan baru. Setiap pengetahuan yang Anda peroleh menjadi alat dalam gudang pembangunan kekayaan Anda. Namun, pengetahuan tanpa tindakan seperti mobil tanpa bahan bakar. Ia memiliki potensi untuk membawa Anda jauh, tetapi tidak akan bergerak sedikitpun sampai Anda memutar kunci dan menekan pedal gas. Pikirkan saat-saat ketika Anda telah mengambil langkah berani menuju tujuan finansial Anda. Tindakan ini yang didorong oleh keputusan yang terinformasi adalah apa yang mendorong Anda menuju kesuksesan. Apakah itu memulai bisnis baru, berinvestasi di pasar saham, atau mengejar pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi setiap tindakan membangun momentum menuju aspirasi finansial Anda. Pertimbangkan peran praktik dan penyempurnaan yang terus-menerus dalam menarik kekayaan. Sama seperti seorang musisi berlatih setiap hari untuk menguasai keahliannya, Anda harus terus-menerus menerapkan dan menyempurnakan strategi finansial Anda. Praktik yang berkelanjutan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan Anda, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan ketahanan. Seiring waktu, tindakan Anda menjadi lebih efektif dan hasil Anda lebih konsisten. Menggabungkan pengetahuan dengan tindakan juga melibatkan kesiapan untuk mengambil risiko. Kesuksesan seringkali membutuhkan langkah keluar dari zona nyaman Anda dan merangkul ketidakpastian. Dengan mengambil risiko yang diperhitungkan dan belajar dari pengalaman Anda, Anda memperluas wawasan dan menemukan peluang baru untuk kekayaan. Tindakan adalah jembatan antara pengetahuan dan hasil. Tanpa tindakan, bahkan ide paling cemerlang pun tetap tidak terpenuhi. Dengan secara konsisten menerapkan apa yang Anda ketahui dan mengambil langkah-langkah tegas menuju tujuan Anda, Anda mengubah potensi menjadi hasil nyata. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa Anda selalu bergerak maju secara stabil menarik kekayaan ke dalam hidup Anda. Hukum ke-9 adalah mengembangkan karakter yang baik dan kredibilitas. Karakter tinggi dan kredibilitas adalah penarik kekayaan yang kuat. Ketika Anda disukai dan dipercaya oleh orang lain, peluang secara alami datang kepada Anda. Bayangkan reputasi yang dibangun di atas integritas, kejujuran, dan keandalan. Reputasi ini menjadi magnet bagi kekayaan, karena orang-orang tertarik pada mereka yang dapat mereka percayai. Karakter yang baik menumbuhkan hubungan yang kuat dan membuka pintu untuk usaha dan kolaborasi baru. Ketika orang lain tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Anda, mereka lebih mungkin mencari kemitraan dan dukungan Anda. Pikirkan saat-saat ketika kredibilitas Anda mempengaruhi kesuksesan finansial Anda. Mungkin kesempatan kerja muncul karena reputasi Anda untuk kerja keras atau kesepakatan bisnis diamankan karena kepercayaan Anda. Peristiwa-peristiwa ini menyoroti pentingnya menjaga standar etika yang tinggi dalam semua urusan Anda. Pertimbangkan dampak karakter yang baik pada hubungan pribadi dan profesional Anda. Orang secara alami tertarik pada mereka yang menunjukkan kebaikan, empati, dan integritas. Kualitas-kualitas ini tidak hanya meningkatkan interaksi sosial Anda, tetapi juga menciptakan jaringan pendukung yang berkontribusi pada pertumbuhan finansial Anda. Ketika Anda dikenal karena karakter yang baik, Anda menarik individu dan organisasi yang menghargai sifat-sifat ini, yang mengarah pada peluang yang saling menguntungkan. Mengembangkan karakter yang baik juga melibatkan komitmen terhadap akuntabilitas pribadi. Mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan Anda membangun kepercayaan dan rasa hormat. Akuntabilitas ini memastikan bahwa Anda dipandang sebagai orang yang dapat diandalkan, yang semakin meningkatkan kredibilitas Anda. Kredibilitas diperoleh melalui tindakan dan perilaku yang konsisten. Itu dibangun dari waktu ke waktu, dan membutuhkan komitmen untuk mempertahankan standar tinggi. Dengan secara konsisten menunjukkan integritas dan keandalan, Anda membangun fondasi yang kokoh untuk menarik kekayaan. Orang-orang lebih mungkin berinvestasi dalam Anda, merekomendasikan Anda, dan mendukung usaha Anda ketika mereka mempercayai karakter Anda. Hukum ke-10 adalah percaya pada kelayakan Anda. Mengembangkan keyakinan yang kuat bahwa Anda pantas mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup sangat penting untuk menarik kekayaan. Ketika Anda benar-benar percaya bahwa Anda layak mendapatkan kesuksesan dan kelimpahan, Anda menciptakan pola pikir yang menyambut kekayaan. Bayangkan bangun setiap hari dengan rasa harga diri yang dalam. Keyakinan pada kelayakan Anda memengaruhi pikiran, tindakan, dan interaksi Anda. Itu membentuk harapan Anda, dan menentukan apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Ketika Anda percaya pada kelayakan Anda, Anda lebih mungkin mengejar peluang dan mengambil tindakan yang selaras dengan tujuan finansial Anda. Pikirkan saat-saat ketika keyakinan diri Anda menghasilkan hasil yang positif. Mungkin Anda mendapatkan pekerjaan karena Anda dengan penuh keyakinan menyajikan keterampilan Anda, atau Anda menarik peluang berharga karena Anda percaya Anda pantas mendapatkannya. Peristiwa-peristiwa ini menyoroti kekuatan keyakinan diri dalam menarik kekayaan. Pertimbangkan dampak rasa kelayakan yang kuat pada keputusan finansial Anda. Ketika Anda percaya pada kelayakan Anda, Anda cenderung tidak menerima lebih sedikit dari yang Anda layak dapatkan. Anda membuat pilihan yang mencerminkan standar dan harapan tinggi Anda. Pola pikir ini tidak hanya menarik kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa Anda mencapai tingkat kepuasan dan pemenuhan yang lebih tinggi. Percaya pada kelayakan Anda juga melibatkan mengatasi keraguan diri dan keyakinan yang membatasi. Pikiran negatif ini dapat merusak upaya Anda dan mencegah Anda mencapai tujuan finansial Anda. Dengan mengganti keraguan diri dengan afirmasi tentang kelayakan dan potensi Anda, Anda menciptakan lingkungan mental positif yang mendukung kesuksesan Anda. Mengembangkan keyakinan pada kelayakan Anda adalah proses berkelanjutan. Itu membutuhkan upaya dan penguatan yang konsisten. Berlatih afirmasi harian yang memperkuat kelayakan Anda, seperti, Saya pantas mendapatkan kekayaan dan kelimpahan, atau, Saya layak sukses secara finansial. Afirmasi ini membantu memperkuat keyakinan Anda, dan menyelaraskan energi Anda dengan aliran kelimpahan. Sebagai kesimpulan, 10 hukum spiritual untuk menarik uang dengan mudah adalah panduan yang kuat untuk menyelaraskan roh Anda dengan aliran kelimpahan. Dengan mendefinisikan ulang hubungan Anda dengan uang, mengejar kebahagiaan batin, mengembangkan pola pikir positif, memahami sifat spiritual uang, memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan, mempraktikan altruisme, memprioritaskan pertumbuhan pribadi, menggabungkan pengetahuan dengan tindakan, mengembangkan karakter yang baik, dan percaya pada kelayakan Anda, Anda menciptakan medan magnet yang menarik kekayaan dari segala arah. Terapkan prinsip-prinsip ini setiap hari, dan saksikan bagaimana realitas finansial Anda berubah. Bagikan cerita dan pengalaman Anda, dan sebarkan kekayaan serta berkah kepada orang lain. Jika Anda masih menyimak sampai dengan detik ini, saya ingin berterima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, dan ingin melihat lebih banyak lagi, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, dan subscribe channel Cerita Shanum. Dukungan Anda sangat berharga buat kami. Jangan sungkan untuk berbagi pengalaman atau pendapat Anda pada komentar di bawah. Tetap sehat ya untuk sahabat semua. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!